IT Real Talk bersama PT Sterling Tulus Cemerlang Ngobrolin pengalaman nyata di dunia IT bareng narasumber-narasumber yang kompeten Selamat datang kembali teman-teman semuanya di podcast PT Sterling Tulus Cemerlang di IT Real Talk Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial Sangat spesial, yang sangat expert di bidangnya Dan kita punya kemewahan hari ini sekalian berkunjung ke tempat expert kita ini di ofisnya Microsoft Indonesia Saya perkenalkan dulu, jadi kita kedatangan tamu Pak Iwan Setiawan Lugiman Pak Iwan ini mewakili Microsoft Indonesia di Small Medium Business Lead Mungkin saya minta Pak Iwan memperkenalkan diri dulu dengan pengalamannya Kalau tidak saya yang memperkenalkan nanti tidak lengkap Silahkan Pak Iwan Oke, thank you Pak Andi, thank you teman-teman Sterling yang sudah hadir di kantor kita Jadi sekali lagi pertama-tama welcome di kantor Microsoft Indonesia Ya, jadi Microsoft Indonesia ini kita base-nya di sini Pak, seperti itu Tapi seperti Bapak tahu, Microsoft ini kan global company ya Jadi kita punya beberapa kantor Tidak hanya di Indonesia Jakarta, tapi ada di negara-negara lain juga Nah, untuk pengalaman mungkin kalau saya, ya saya di bidang IT mungkin sudah hampir lebih dari 25 tahun, seperti itu Nah, untuk Microsoft saya baru satu dekade Pak, seperti itu Satu dekade baru ya Satu dekade baru ya Seperti itu dan kebetulan role terakhir saya, saya bertanggung jawab untuk bagaimana membantu customer small medium business atau usaha kecil menengah Menggunakan solution Microsoft supaya bisnisnya bisa lebih berkembang, seperti itu Oke, oke Nah, ini menarik teman-teman Karena memang akhir-akhir ini Indonesia kita fokus ke usaha kecil gitu ya Betul Kecil menengah jadinya Nah, memang hari ini mungkin kita sudah paham ya Teman-teman semua sudah paham Microsoft tidak perlu dijelaskan lagi lah ya Tiap hari kita buka Mungkin hidup kita setengahnya di Microsoft Pak Iwan 8 jam sampai 12 jam Dan khususnya teman-teman di IT mungkin 18 jam kali Hari di Windows ya Windows dan Office dan segala macam Tapi khusus kali ini mungkin kita nggak bahas ke produk yang kita udah familiar gitu ya Pak Iwan Ya, setuju Walaupun nanti Pak Iwan bisa singgung juga Sebenarnya produk-produk di luarnya Tapi hari ini kita bahas mengenai ERP Enterprise Resource Planning gitu ya Enterprise Resource Planning atau aplikasi bisnis ya Yang biasanya cenderungnya memang sekali lagi buat perusahaan besar ya Pak Betul, korporat yang karyawannya seribu, lima ribu gitu ya Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang Apa yang Microsoft lakukan nih Pak Buat bisnis ya Buat perusahaan ya Di luar Microsoft Windows, Microsoft Office Yang kita bilangnya software productivity ya Pak Ya betul ya Kalau yang di Collaboration Ya, collaboration Email ya Kalau sekarang kita ngobrolnya nih Aplikasi bisnis ya Pak Ya Nah, karena mungkin banyak teman-teman yang masih belum terlalu familiar Nah, jadi kita pengen ngobrol-ngobrol Mungkin Pak Iwan bisa sharing dulu Oke Apa yang Microsoft offer Terutama untuk Kita bilangnya small medium ya Pak Berarti small medium enterprise ya Betul Oke Pak, kira-kira gimana Oke, thank you Pak Andi Jadi, memang untuk usaha kecil dan menengah ini Microsoft punya solution yang namanya Microsoft Dynamic 365 Business Central Oke Di mana Dynamic 365 Business Central ini memang solution yang Microsoft sudah bentuk, sudah siapkan Di mana di situ mencakup semua kebutuhan-kebutuhan misalnya seperti finance, seperti sales, seperti operation, seperti project Sudah paket lengkap seperti itu Jadi teman-teman usaha kecil menengah sudah tidak perlu repot-repot lagi Tinggal nanti, kalau memang perlu ditambahkan Teman-teman dari partner yang akan membantu untuk menambahkan fungsin-fungsinnya seperti itu Oh, oke Pak Oke Berarti ini Microsoft menyediakan aplikasi bisnis juga ya Pak ya? Ya, betul Nah, itu selama ini sudah berjalan berapa lama kira-kira Pak? Buat informasi Jadi, mungkin sebelumnya sesuai dengan visi dan misinya Microsoft Jadi, kalau misalnya teman-teman lihat visi dan misinya dari Big Boss kita, Satya Nadella Bahwa kita mau memberdayakan semua perusahaan-perusahaan supaya hasil atau produktivitinya bisnisnya berkembang seperti itu Nah, oleh karena itu kita mau supaya dynamic ini memang produk yang sebetulnya Microsoft sudah lama ciptakan Di mana Microsoft sebelumnya mempunyai produk-produk lama nih Pak Misalnya, kalau Bapak pernah dengar Microsoft GP, Microsoft NAV, Microsoft AX, SL, seperti itu Nah, di mana sekarang semua sudah menggabung menjadi satu Yang disebut dengan Dynamic 365, seperti itu Nah, sebetulnya kalau teman-teman pakai NAV, pakai GP Nah, ini yang berubah menjadi Dynamic 365 bisnis sentral Seperti itu Oh, oke, oke Berarti berubah ke yang lebih baik tuh? Betul, karena kita sudah menggunakan SaaS model Pak Software as a Service Jadi, sudah menggunakan cloud model seperti itu Oh, oke Berarti yang solusi sekarang di Dynamics 365 ini Kita akan ke bisnis modelnya software as a service ya Betul Berarti ya, oke Dan teman-teman berarti gak perlu memikirkan lagi mengenai infrastruktur Betul, betul, betul Jadi, sudah gak perlu lagi khawatir dengan mungkin dari sisi mempersiapkan hardware yang seperti apa Kapasitas, listrik, data center, segala macam itu gak usah pusing Jadi, sekarang Microsoft sudah jadi solusionnya Berupa software as a service yang tinggal dipakai, seperti itu Nah, kira-kira Pak Kira-kira target marketnya buat industri seperti apa Pak? Kalau yang di, khususnya yang di small medium ya Kita bicara small medium Kalau untuk bisnis sentral ini Boleh dibilang semua industri ya Pak, bisa masuk ya Yang penting masuk ke itu tadi Karena kita memang sifatnya sudah jadi satu Kalau memang gak perlu yang ekspansi besar-besar Bisa menggunakan bisnis sentral Tapi kalau model yang maksudnya khusus nih untuk finance solution Kita memang punya produk enterprise lainnya Pak yang disebut dengan dynamic 305 F&O Seperti itu, finance and operation Oh, berarti si bisnis sentral ini sebagai entry point pertama begitu Pak? Ya, jadi itu adalah sasaran untuk Karena kita tahu usaha kecil menengah ini kan membutuhkan boleh dibilang efisiensi seperti itu Jadi, solusi yang kita buat juga benar-benar solusi yang boleh dibilang smart Karena sesudah pandemic ini kan bagaimana usaha kecil menengah ini bisa mengikuti kemauan customer kan seperti itu Pak? Oke, oke Yang penting ada internetnya gitu ya Pak Mereka bisa koneksi langsung Tetapi tidak menutup kemungkinan buat dilakukan Kita bilangnya penambahan ya? Ya, ya Atau ya Mungkin saya gak bilang dirombak gitu ya Tapi sebagai penambahan gitu Betul, ada jadi teman-teman Jadi misalnya karena solusinya udah jadi Tapi bisa juga ditambahkan modul-modul lain memang dibutuhkan seperti itu Oke Nah, dimana modul lain ini mungkin nanti bisa dilengkapi oleh teman-teman dari partner Pak Oke, oke, oke Ya, soalnya kami sendiri juga merasa bahwa dari Kami dari PT Styling Terus Cemerlang kita juga merasa tidak bisa menservice semua industri ya Pak Jadi kami juga hanya fokus di retail, manufacturing, distribusi Ya Dimana setiap industri kita percaya ada sesuatu yang Betul Unik kita bilangnya ya Betul, betul Tapi bukan di satu perusahaan khusus gitu ya Iya, betul Oke, oke Sorry, maaf Potong dulu Nanti dulu Baterainya ini tiba-tiba habis A few moments later Jadi Pak Andi, saya juga mau menambahkan Untuk karena ini konsepnya SaaS Kita modelnya subscription ya Pak Untuk model licensingnya Seperti itu Oke Bapak bisa pilih dengan cara agreement satu bulan Satu bulan Pak Betul Langganannya jadi bisa bulanan ya Bisa bulanan juga Oke Jadi bisa pilih agreement satu bulan bayar satu bulan Oke Atau agreement satu tahun bayar bulanan atau bayar tahunan Seperti itu Jadi ada opsi seperti itu Pak Oke, oke Jadi fleksibel ya Sesuaikan dengan budget Kantong, kantong ya Usaha kecil menengah seperti Karena balik lagi teman-teman Kan kalau software as a service ini kan Memang konsepnya Kita sudah bahas banyak di video-video sebelumnya Konsepnya adalah Expense ya jadinya ya Kita gak melihat ini sebagai investment Ya Di depan yang besar Jadi sebagai expense dan Dari Microsoft menjadikan fleksibilitas Buat yang Betul Betul Bahkan even bulanan gitu ya Ya betul Bulanan berarti sesimpel pusat telepon Berarti Pak Betul Nah mungkin satu lagi Ada beberapa poin sih yang saya mau tambahkan Karena mungkin kalau teman-teman udah denger juga Bahwa kita kan punya service yang baru nih Pak Yang disebut dengan Open AI nih Atau AI nih yang sekarang lagi trend ya Lagi hot Lagi hot Jadi sekarang kita juga sudah mempunyai teknologi co-pilot Oke Dynamic 365 Betul Apa sih co-pilot Dynamic 365 Ini adalah memang teknologi yang kita masukkan ke dalam Dynamic 365 Terutama mungkin buat teman-teman untuk bisa Mengencari kreatifitasnya seperti itu Pak Jadi contoh misalnya Pada waktu kita mau memasukkan nama deskripsi Kadang-kadang kan orang yang memasukkan disitu Misalnya nama barang nih Barang A Deskripsinya apa yang enak ya yang cocok nih Oke Yang bisa di orang mudah cepat beli misalnya Betul Seperti itu Nah co-pilot ini bisa membantu Pak Oke Jadi bisa membantu mencarikan teks yang memang cocok Untuk bisa ditaruh di deskripsi barang Waduh Seperti itu Jadi gak usah mikir lagi saya Pak Gak usah mikir lagi Lama-lama makin gak mikir ya Tapi sebetulnya kan balik lagi Ini adalah co-pilot Pak Jadi tergantung yang nyuruh ya Pak Betul Seperti itu Jadi gak bisa jalan sendiri Gak bisa Itu satu Kemudian yang kedua mungkin Karena produk kita ini adalah platformnya menggunakan Microsoft Oke Seperti tadi kita permulaan Bahwa kita punya collaboration Productivity Betul Jadi semua dynamic instruction Atau dynamic report segala macam Itu bisa dibuka di Microsoft platform dengan hanya satu klik Seperti itu Pak Oke Pak Jadi sudah di integrasikan ke yang lain-lain Betul Jadi kalau misalnya Oh saya mau melakukan analitik dengan menggunakan Microsoft Excel Bisa Pak Tinggal dibuka di Excel Seperti itu Jadi tinggal satu kasih linknya Klik Nah data itu bisa dibuka di Excel Seperti itu Oke Atau mungkin kalau Bapak Mau melakukan collaboration sama teman-teman di kantor nih Tolong dong teman-teman nih Ini ada link nih Ayo dibuka sama-sama Kita kerjakan sama-sama Yuk kita lihat analitiknya Itu bisa juga Pak Oke Jadi tinggal di copy pass aja linknya Ditaruh di team channel Seperti itu Oke Langsung bisa dibuka sama-sama Nah ini menarik nih Pak Berarti tadi report yang di dalam Dynamic 365 Business Central Yang biasanya saya buka di Musih login kan Pak Iya betul Pindah-pindah ya seperti itu Musih login kan Iya Nah berarti itu bisa saya share aja gitu ya Betul Pak Saya share terus yang lain buka di Excel gitu ya Betul Sesimpel itu Betul dan bisa digabungkan juga Pak Dengan Power BI kita Pak Seperti itu Nah apa tuh Pak Power BI Pak Mungkin yang disini belum Ada yang belum pernah tahu juga Jadi Power BI ini adalah reporting analitik Pak Seperti itu Dashboarding seperti itu Oke Yang Microsoft punya Dimana sangat user friendly ya Pak ya Seperti itu Dan sekarang menjadi salah satu Pilihan dashboarding terbaik Pak Di temen-temen corporate seperti itu Pak Oke Jadi banyak sekali kasih feedback Kok enak nih pakai Power BI Karena bisa jelas kelihatan analitiknya Pak Seperti itu Jadi semuanya terintegrasi dari satu Platform Solusi gitu ya Pak ya Satu solusi Betul Pak Oke Dan bisa ditambahkan juga Pak Dengan Kalau Bapak misalnya ada function-function Yang mau dibuat seperti itu Kita juga kan punya Power Apps Pak Low code, no code program Power Apps itu buat bikin apa tuh Pak? Untuk bikin aplikasi kecil Pak Tambahan function seperti itu Oke Jadi platformnya? Platformnya tetap ada di Microsoft seperti itu Dan itu bisa ditambahkan Pak Di dalam Business Central ini seperti itu Oke oke Jadi penambahan modul yang belum ada ya? Betul Oke Modul-modul yang teman-teman Jadi ya sekarang ini mungkin setiap perusahaan kan Maksudnya tiap unit ya Pak ya Tiap unit itu kan sekarang dituntut untuk bisa Bekerja smart Pak Do more with less mungkin Oke Kalau kita sekarang Pak Gimana kita bisa bekerja dengan smart seperti itu Oke Jadi Teman-teman dari unit ini bisa membuat Aplikasi sendiri Pak Dengan hanya tinggal click and drag Click and drag Seperti itu Pak Oh gitu ya? Iya betul Jadi User ya? Atau super user ya? Super user ya? Super user melakukan itu ya? User ya? User bisa melakukan Ini sesuatu yang menarik yang mesti kita explore Itu Sama seperti menggunakan power point lah Pak Tinggal klik and drag Dan itunya Dan hasilnya terintegrasi juga mengakses data yang sama kan Pak Berarti ya? Betul Pak Ases data yang sama Dalam sisi menambahkan data atau menarik data gitu ya? Betul Oke menarik teman-teman Jadi Memang masih banyak persepsi di luaran ya? Kalau kita beli produk jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain Pak Jadi mending kita custom development aja dari nol gitu ya? Iya Nah memang menurut kami juga Eranya custom development itu lumayan painful Bukannya berarti saya nggak setuju ya? Tapi teman-teman musti punya tim yang banyak Betul Make sure Kalau timnya itu stay juga Pak Iya Kalau custom development itu bisa 1 tahun sampai 2 tahun ya? Betul Kalau nggak stay 1 tahun sampai 2 tahun mungkin akhirnya projectnya nggak kelar-kelar nggak jadi-jadi gitu ya? Betul Di sisi lain juga kita tahu kadang-kadang waktu custom development kita butuh requirement ya? Berdasarkan pengalaman kita Butuh requirement dan requirementnya nggak pernah finish Karena developmentnya 1 sampai 2 tahun Selama 1 sampai 2 tahun Ada user yang ganti Management yang berubah Requirementnya berubah Jadi akhirnya teman-teman dari technical pusing Pak Karena wah ini kapan jadinya berubah-berubah terus? Betul Tapi management melihatnya Enggak ini kebutuhan gitu kan? Jadi memang itu sesuatu pilihan yang harus kita ambil Dan custom development saat ini memang udah banyak ditinggalin Terutama di small medium ya Pak ya Dimana banyak solusi-solusi seperti yang Microsoft kita bahas hari ini Sebenarnya sudah menjadi akan basicnya Terutama berhubungan dengan SOP ya Pak Nggak usah pusingin lagi lah Ini mesti gimana SOP-nya gitu ya Karena semuanya udah terjadi Sudah ada, sudah disiapkan Dan pastinya auditable teman-teman ya Begitu ya Pak Iwan Pastinya auditable ya Kalau auditable mungkin masuk ke security ya Pak ya Betul, betul Ya jadi harus ada authenticationnya Harus ada authorizationnya Dimana ya kita menganut juga Pak yang namanya multi-factor authentication seperti itu Oke, oke Nah itu yang penting sih Pak Oke, betul, betul, betul Karena sekarang itu agak mengerikan ya Betul, betul Apalagi semua orang sekarang di setiap device bisa akses seperti itu Pak Betul, 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 betul Betul Mohon maaf, kalau ada yang nggak familiar dengan OpenAI Biasanya yang kita pakai tuh namanya ChatGPT ya Pak Iya Namanya ChatGPT Nah si ChatGPT ini lah yang mulai dimasukkan ya Mulai dimasukkan, diimplement di produk ERP-nya Dynamics 365 ini ya Pak Betul, betul Luar biasa nih teman-teman Mungkin nanti kita bikin satu session Pak Khusus buat OpenAI ini Ya bener Bener, nanti kita bikin podcast khusus Bicara mengenai khusus OpenAI gitu ya Dan implementasinya di dalam bisnis bagaimana teman-teman Betul, betul Oke, mungkin terakhir Pak Iwan Ya Ada pesan atau masukan buat Ya Khususnya bisnis owner Pak Ya Karena di small medium biasanya yang memutuskan masih bisnis owner ya Ya, oke Ya jadi sekali lagi teman-teman Kami dari Microsoft ya menyediakan solution Dynamic 365 Business Central yang bisa membantu Para usaha kecil dan menengah Di mana dengan produk kami ini Solution kami ini Kami harapkan bisa Satu dari sisi efisiensi Seperti itu Kemudian kedua bisa juga membantu Mem-forecast mungkin ya Pak ya Kan sekarang kan yang dibutuhkan ini adalah Bagaimana bisa memberikan insight Kepada bisnis owner kan Seperti itu kan Bukannya kita lagi Pak User yang menarik insight bukan kita lagi ya Betul, jadi si user ini bisa menarik insight Oh selama ini penjualan kita seperti apa Efisiensi kita seperti apa Oke, oke, oke Nah itu sudah tersedia semua di Dan Mitingan Business Central Dan mungkin Untuk lebih detailnya nih Nanti silahkan Dan para pendengar podcast ini Bisa menghubungi Sterling Stem seperti itu Pak Ya Buat moving forward ya Pak ya Oke, thank you Pak Iwan Buat waktunya Ya sama-sama Sebuah kemewahan Buat PT Sterling Terus Cemerlang Khususnya di podcast kita ya IT Real Talk Ya Dimana kita berusaha menghadirkan Orang-orang yang sangat experience Dengan belakang yang berbeda-beda Ya Terima kasih teman-teman semua Ya, thank you Nantikan topik berikutnya Yang tidak kalah menariknya Ya, bye-bye Thank you Sub indo by broth3rmax